Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong abyo cinggu yaa Jademan, Nexa Paisan imidah Keteman lagi bareng sama Nexa Paisan Yang menemani kamu di Omo Your number one K-pop entertainment Intro Cinggu yaa gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan sehat selalu yaa Yang pastinya Nexa bakalan nemenin Yorobun di Omo Dengan info-info menarik Info-info tetap up to date Info-info ter-viral Apalagi kalo kita ngebahas yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik Terus kita ngebahas juga lagu-lagunya Tapi cinggu yaa Jangan lupa juga untuk di turn on notification Dan juga Dinyalain loncengnya Biar Yorobun gak ketinggalan Di episode-episode menarik lainnya Gitu yaa Dan yang pastinya cinggu Kira-kira kita akan ngebahas apa sih di Omo kali ini Karena aku akan ngebahas Yang lagi hits-hits banget yaa Ada Omo sing along Ada Omo fun fact Penasaran? Makanya dipantengin terus di Omo Ada yang bikin heboh di media sosial nih cinggu Waktu itu sempet di teaser-teaser Dari Ziko dan juga Jennie Yang katanya ini akan ngerilis lagu baru Hmm penasaran? Makanya kita simak di Omo fun fact Ngegandeng Jennie Blackpink Ziko ngerilis lagu kolaborasinya yang berjudul Spot! Nah cinggu kemarin sempet juga di teaser ya Kalo Nexa sendiri ngeliatnya tuh di TikTok Kalo Jennie sama Ziko kayak lagi Hmm apa yaa Mendengarkan secara seksama lagu Spot ini Gitu Nah melalui akun media sosialnya Ziko juga secara langsung mengumumkan Kolaborasinya bersama Jennie lewat beberapa potongan video dan juga lagu Gitu Ada yang udah liat belom? Baru aja nih ya cinggu Ziko ngerilis teaser dari music video clipnya Wuuu Tapi gak cuman itu Ziko juga membagikan jadwal lengkapnya Proses perilisan lagu kolaborasinya bareng sama Jennie Yang berjudul Spot! Siapa yang udah gak sabar? Aku! Aku juga udah gak sabar nih cinggu ya Nanti kita bakal tunggu kelanjutan lagu dan juga video clipnya Masuk fanpage yang kedua Ini ada Big Ocean Menjadi grup pertama Yang debutkan member Tuli Wuuu Luar biasa loh cinggu Nah Big Ocean juga telah memulai debut mereka Dengan beranggotakan 3 orang Dan grup K-pop dengan anggota Tuli pertama Nah mereka juga ini belajar KSL ASL dan ISL Serta menari dengan metronom Untuk membantu mereka menjaga waktu di atas panggung gitu ya Dan yang pastinya ini cinggu Grup yang memiliki 3 orang anggota ini Terdiri dari Lee Chan-yeon Park Hyun-jin Dan juga Kim Ji-suk Ada yang udah ngepoin? Nah di hari debutnya mereka Ini Big Ocean Akan membawakan single digital pertamanya Yaitu Glow Nah lagu yang merupakan remake dari lagu hit Gen K-pop pertama nih cinggu ya Yang pastinya juga memiliki judul yang sama Dan juga pernah dinyanyikan oleh SM Family Dengan tajuk Hope gitu Nah anggota Big Ocean ini Juga akan menyanyikan dengan 3 bahasa isyarat Gimana nih cinggu menurut kamu? Masuk ke fun fact yang ketiga cinggu Udah tau dong Kalau ATIS Ini mengumumkan list negara Untuk world tour Yang pastinya ini sudah mengglobal gitu loh cinggu Apalagi ini katanya ada Amerika Utara Dan juga Eropa Wuuuh ATIS mengumumkan tanggal dan lokasi Untuk tour dunia 2024 mereka Yaitu Towards the Light Will the Power Yang pertama ini ada di Amerika Utara Nah setelah memulai tour dunia mereka nih cinggu Ini di Amerika Utara Yaitu di Tacoma Pada tanggal 14 Juli mendatang ATIS juga akan mengunjungi Oakland Los Angeles Phoenix Arlington Terus juga ada Duluth New York Washington DC Terus juga ada Toronto Ada Rosemont Dan masih banyak lagi loh cinggu ya Selain itu juga poster tersebut Ini meningkatkan antisipasi untuk tour Eropa mereka Yang dijadwalkan pada bulan Januari dan Februari 2025 mendatang Hmm Apa kira-kira kita ikut aja gitu ya cinggu ya Ikut tour yang 2024 apa 2025 nih Hmm Ini hasil udah nyala belum sih Panas banget ya kan Apalagi gosip yang satu ini cinggu Di hottest gossip Penasaran? Kita simak gosipnya Cinggu ya Di omohotus gosip yang lagi viral ini Ini bener-bener super hot gitu ya cinggu ya Gimana gak panas nih Ini ada hype dikabarkan Meminta Min Heejin Selaku CEO Adore Untuk mengundurkan diri Like Oh my god Ada apa ini yang sebenernya terjadi gitu cinggu ya Dan ini dilaporkan bahwa hype telah meminta CEO Adore Ini Min Heejin untuk mundur dari labelnya gitu cinggu Kabel tersebut muncul di hari yang sama cinggu Ketika hype dikabarkan Telah menemukan bukti bahwa Min Heejin Berupaya agar Adore meninggalkan hype Wah Ada apa ya kira-kira gitu ya cinggu ya Dan saat ini Adore juga adalah anak perusahaan dari hype Dengan konglomerat K-pop memiliki 80% taham label tersebut Sedangkan Dewan Eksekutif Min Heejin Dan Adore ini memiliki 20% nih cinggu Ini cukup rumit sebenernya nih cinggu Dan kayak banyak lagi nih masalah-masalah yang bermunculan Ketika masalah satu sudah terbongkar gitu cinggu Nah menurut Dispatch ini mengungkapkan bahwa Min Heejin Telah lama memperjuangkan agensinya itu Tapi menurut outlet media CEO Adore ini Sudah lama ingin melepaskan diri dari hype Tapi sementara itu cinggu Hype ini dilaporkan telah memberi waktu kepada Min Heejin Sampai tanggal 23 April Untuk menanggapi permintaannya Mengadakan rapat pemegang saham Usut punya usut nih cinggu CEO dari rumah New Jeans ini Ungkap alasan perseteruannya Karena plagiarisme outlet terhadap New Jeans Jadi banyak juga nih masalah-masalah yang akhirnya bermunculan nih cinggu ya Nah Min Heejin ini juga telah merilis wawancara dengan Han Kyung Yang dimana dia mengklaim plagiarisme outlet terhadap New Jeans Sebagai alasan dia melawan hype Nah dia juga telah merilis pernyataannya secara lengkap mengenai masalah tersebut Dan Min Heejin menyelidiki plagiarisme yang dituduhkan kepada eyelid nih cinggu Duh mudah-mudahan ya cinggu ya Masalahnya cepat beres Dan juga tidak ada persetuan-persetuan lainnya nih cinggu Karena ini mempertaruhkan eyelid dan juga New Jeans Dan semuanya gitu ya Mudah-mudahan masalahnya cepat beres Oke cinggu habis ini Neksa pengen tau ya Kira-kira siapa yang sudah update Tentang lagu-lagu terbaru dari dunia K-pop Siapa yang tau? Belum tau? Tenang Nanti Neksa kasih tau yang pasnya di Almosting Along Yolah Moon Ada yang baru aja resmi debut solo Ayo Ayo Kira-kira ada yang bisa nebak siapakah orang tersebut? Apakah dia perempuan? Apakah dia laki-laki? Aku kasih klunya ya Ini klunya adalah dari salah satu boy band naungan FM Entertainment Gimana cinggu? Sudah bisa nebak kira-kira siapa? Ya benar sekali Duyong MCT Resmi debut solo dengan merilis MV yang penuh makna Yaitu Little Light Anu sudah lihat MV-nya Tapi kalau misalkan belum sambil kita bahas ya cinggu ya Di album Youth berisi 10 lagu ini Dengan lagu utamanya berjudul Little Light Yang dimana musik videonya juga udah dirilis nih cinggu ya Nah Little Light ini merupakan lagu dengan sound band yang atraktif Dan juga riff gitar yang kuat Untuk liriknya sendiri nih cinggu Ini lirik dari lagu Little Light ini juga memiliki makna yang sangat dalam bagi Duyong Maupun siapapun juga yang benarkan lagu ini Yaitu mengenai cahaya kecil atau bisa dibilang power kekuatan Dari seseorang yang bisa menjadi pancaran cahaya untuk orang lain Nah melalui lagu ini cinggu Duyong ini berharap makna Little Light Ini bisa memberi dukungan dan keberanian Untuk orang yang mendengarkan lagu tersebut Nah sementara itu cinggu Video musik Little Light ini menggambarkan tentang Petualangan Duyong untuk menemukan harapan dan juga Cahaya terang yang berisi kunang-kunang di hutan yang gelap Apalagi nih cinggu Duyong juga diketahui menulis lagu Beginning Dan From Little Wave berdasarkan kisah hidupnya Luar biasa ya cinggu ya Nah dalam debut solonya tersebut Duyong juga ikut menggandeng seniornya Yaitu Taeyeon SNSD Dan juga rekan grupnya yaitu Mark NCT Untuk collab dalam lagu Time Machine Wuuuh Gak sabar gitu ya cinggu ya By the way congratulations Opa Atas debutnya Setelah kita dibikin nangis nih cinggu ya Dari hari Sabtu dan juga hari Minggu Kita dibikin ketawa-ketawa Dibikin gemes-gemes di hari Senin dan juga Selasa Kira-kira ngebahas apa sih Series apa sih yang kita bahas Penasaran kan? Series apa? Yang pastinya simak terus di Omo Watch Time Cinggu ya Ini yang paling aku suka ya Kalau udah masuk ke hari Senin dan juga hari Selasa Ada satu drakor Yang aku juga rekomendasiin buat kamu yang belum nonton Atau lagi Udah nonton juga lagi ongoing gitu ya Ini aku suka banget drakor yang satu ini Series yang satu ini Karena Kita tuh dibikin Berbunga-bunga Dibikin kayak Jatuh cinta sama pemainnya juga gitu Kira-kira penasaran series apa yang bakalan aku bahas gitu cinggu ya Ini aku akan ngerekomendasiin Salah satu drakor yang juga lagi happening Dan juga lagi viral banget gitu ya Yaitu Lovely Runner Cinggu ya ada yang udah nonton belum? Kalau udah berarti kita lagi ongoing Lagi deg-degan banget di episode selanjutnya Karena 5 dan juga 6 udah rilis Tinggal 7 dan juga 8 gitu ya Nah drama Korea Lovely Runner ini juga merupakan drama bergenre fantasi romantis Yang dibintangi aktor muda berbakat, ganteng dan juga cantik gitu ya Ini ada Kim Hyeyeon dan juga Byung Woo Sook Banyak banget nih pecinta drakor yang menantikan mereka berdua Apalagi menantikan drama adaptasi web novel Tomorrow's Best karya dari Kim Bang Nah drakor Lovely Runner ini juga ditulis oleh Lise Eun Yang juga menulis drakor terkenal yaitu True Beauty Jadi ini udah mulai ya Cinggu ya Mulai dari tayang pada tanggal 8 April lalu Drama ini juga memberikan cerita yang atraktif, yang seger juga lewat Tentang idola dan juga penggemar Ini aktu awal-awalnya nih Cinggu ya pas kita liat trailernya Kadang-kadang kita dibikin bingung sama trailernya Tapi beneran ini kita dibuat penasaran gitu ya Apalagi Cinggu juga bisa menonton drama ini melalui platform View Indonesia Yang dimana Lovely Runner ini juga mengisahkan seorang perempuan Yaitu namanya Imseul yang diperankan oleh Kim Hyeyeon Yang mengalami kelumpuhan kaki Nah Imseul ini awalnya sangat terpuruk dan juga putus asa gitu ya Cinggu ya Kayak udah gak ada harapan hidup lah Tapi suatu ketika Imseul ini mendapatkan telepon waktu di rumah sakit Dari seorang idol Nah dimana idol ini yang diperankan oleh Byung Woo Sook gitu ya Nah dengan nama Ryu Soon Jae Atau bisa dipanggil San Jae gitu ya Ini merupakan anggota band K-pop Eclipse gitu Sejak mengenal San Jae Imseul mulai bersemangat menjalani hidupnya gitu Sambil menjadi penggemar San Jae Tapi nih Imseul ini tuh sebenernya gak tau Kalau San Jae ini itu tetangganya gitu Cinggu ya Tapi aku gak mau spoiler lebih jauh gitu Tapi aku akan ngasih tau aja sedikit cerita gambarannya Yang pastinya ini bakal seru banget Apalagi nasib buruk yang menimpa San Jae ini Yang di cerita-cerita pertama ini dikisahkan dia tuh meninggal Dan berakhir karena depresi gitu ya Kemudian hal ajaib terjadi balik ke masa lalu yang dilakukan oleh Imseul Dan dimana Imseul ini kembali menjadi anak berusia 19 tahun Dan bertekad melindungi San Jae dan mengubah nasibnya gitu ya Berarti ini ada dua nasib yang dia tuh ingin ubah Yaitu hidupnya San Jae dan juga kakinya Imseul gitu ya Gimana nih Cinggu kira-kira apakah sudah tertarik dengan sinopsisnya Yang pastinya kalian harus banget nonton series yang satu ini di view Karena yakin deh gak akan nyusel Karena kita dibikin terus senyum-senyum sendiri gitu ya Tapi juga nih Cinggu aku mau ngasih info penting tentang drama ini Drama Korea Lovely Runner ini memiliki rating yang cukup tinggi juga nih Cinggu ya Raku Lovely Runner ini tayang perdana dengan rating 3,1% di TVN Nah udah dipastiin nih drama bagus yang super bagus super pol Jadi jangan lupa untuk ditonton nih Cinggu Ngomongin soal series yang Lovely Runner tadi kita bahas ya Cinggu ya Kan ada balik ke masa lalu Nah aku juga mau ngebahas kembali ke jaman dahulu nih Cinggu ya Kalau ngomongin soal fashion itu kan gak ada habisnya Nah kita balik ke masa lalu ngebahas fashion yang satu ini Yaitu handbook Kita bahas di Omo Fashion Cinggu ya pasti pernah tau handbook kan Nah handbook ini adalah baju adat Korea Selatan Yang telah ada sejak jaman dinasti Joseon Jadi nih Cinggu handbook pada umumnya memiliki warna yang cerah Ada juga warna-warna pastel dengan garis yang simple Serta tidak memiliki saku Nah saat ini handbook ini hanya dipakai secara formal Atau semi formal dalam perayaan dan juga festival tradisional Ini seperti acara pernikahan Hari raya doljanci atau ulang tahun pertama gitu ya Atau juga ada ciseo, hari panen raya Ada shola yaitu hari raya imlek dan hari-hari besar lainnya Perlu diketahui bahwa handbook ini terdiri dari tiga lapisan Yang dimana setiap lapisannya ini memiliki makna dan juga arti tersendiri yang berbeda-beda Nah aku kasih tau nih Cinggu buat kamu yang belum tau Yang pertama ini ada sogot Sogot atau semacam kaos dalam dari lapisan yang paling dalam ini Ini umumnya terbuat dari bahan puring berwarna putih gitu Cinggu ya Dan juga di dalamnya terdapat sebuah bahan yang membuat sogot ini terlihat secara mengembang ketika digunakan Begitu Oke yang kedua ini ada cima Cima ini juga merupakan lapisan kedua dari handbook Yang artinya ini adalah rok panjang Dan pada cima ini terdapat dua buah tali berukuran panjang Yang berguna untuk mengikat rok gitu Cinggu Nah untuk cara mengikat cima ini adalah dengan menyelangkan dua tali ke depan Dan mengikat ke atas dada dengan rapat Lalu sisa ikatan tali ini bisa dimasukkan ke dalam ikatan gitu Cinggu Oke yang ketiga ini ada jogori Ini merupakan pakaian dasar yang menutupi lengan dan bagian atas tubuh pemakainya gitu Cinggu Bentuk dari jogori ini mirip rompi atau memiliki lengan yang panjang Dengan dua buah tali serta kancing nih Cinggu ya Jogori juga memiliki dua tali kanan yang berukuran pendek Dan tali yang sebelah kiri berukuran panjang Nah Cinggu Kalau kalian ada kesempatan kokorea apakah ingin mencoba? Harus coba sih kayaknya ya Buat foto kapan-kapan gitu Harus dicoba nih foto pakai handbook Yaudah bun Tidak lengkap kayaknya kalau di Omo ini kita tidak membahas permakan-makanan gitu ya Apalagi makanan yang otentik Kita akan membahas kimchi di Omo Mugbang Yaudah bun Kalian pasti semua tahu kan kimchi ini adalah makanan pendamping yang wajib ada di setiap makanan di Korea Nah tapi kalian tahu gak sih sama sejarahnya? Yang belum tahu kita akan bahas kimchi ya Kenapa sih kimchi itu selalu ada di setiap makanan di Korea gitu Penasaran kan? Aku juga penasaran apalagi dengan rasanya yang asam-asam pedas Tapi bikin ketagihan juga gitu ya Dan juga yang pastinya kimchi ini sudah menjadi identitas nasional Korea Yang diturunkan secara turun-menurun Nah katanya nih kimchi ini dikenal oleh masyarakat Korea sejak 4.000 tahun yang lalu Wuhh debak Lama banget berarti ya Cinggu ya Nah berhubung sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu nih Cinggu Sehingga masyarakat Korea ini menjadi terbiasa makan kimchi ini sebagai pendamping makanan wajib gitu ya Kemudian dikenalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya Sehingga ketika dewasa mereka akan menjadi terbiasa gitu Cinggu Nah gak heran kan kalau kimchi ini selalu tersaji dalam makanan Korea Karena memang sudah ada dan juga menjadi kebiasaan setiap menyajikan makanan gitu Apalagi ini disebabkan kimchi ini merupakan identitas nasional Korea Yang juga menjadi warisan budaya Alas lainnya nih Cinggu Kenapa kimchi wajib tersaji dalam sajian makanan Korea Ini adalah agar masyarakat Korea ini dapat mudah memenuhi kebutuhan sayuran setiap harinya Perlu diketahui juga nih Cinggu Kalau musim dingin di Korea ini terbilang cukup lama Sehingga masyarakat tidak bisa menanam sayuran gitu ya Jadi salah satu alasan kenapa kimchi ini wajib tersaji dalam makanan Korea Adalah karena kimchi ini bisa menambah nafsu makan gitu Bagus juga untuk tubuh dan yang pastinya dalam kimchi ini terkandung bakteri sehat Yang tidak hanya berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan Tapi juga bisa mengandalkan nafsu makan gitu Cinggu Selain itu kimchi juga memiliki banyak banget perpaduan rasa Mulai dari rasa asin, asem, pahit, dan sedikit manis Dan juga perpaduan banyak rasa yang ternyata bisa merangsang lidah dan merangsang air liur Sehingga kamu jadi pengen terus makan, 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 dan makan gitu Cinggu Gak sedikit nih Cinggu, masyarakat Korea yang saat ini kalau badannya lagi gak enak gitu Atau mungkin lagi udah agak-agak sakit Mereka akan menyantap bubur nasi dengan kimchi untuk menambah nafsu makan Cinggu gak kerasa juga ya? Next udah nemenin kamu nih Cinggu dengan informasi-informasi menarik lainnya Apalagi informasi-informasi ter-up-to-date, ter-hits Tadi juga kita udah sempet ngebahas Ada Ziko dan juga Jenny Terus juga ada Duyung NCT Terus juga kita ngebahas tentang series gitu ya Tapi sebelumnya jangan lupa juga ya Cinggu untuk di-follow instagramnya di Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe Di turn on notification-nya di Nexera Entertainment Pastinya akan ada Omo-Omo selanjutnya Yang info-info yang lebih seru Lebih ter-up-to-date juga Dan yang pastinya juga kamu harus tetep pantengin info Korea di Omo You're number one K-pop entertainment Nexera Present pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax